Intro Laris manis Tanjung Pinang Dagangan habis duit pun datang Amin Itu doa kita di awal buka ini Neng Mampir neng Cari cari apa kek neng Hati abang pun dijualin neng Hehehe Huh Sombong Belum tau nih Kita awalnya mungkin buka warung nih Tapi kedepannya siapa tau Bisa jadi buka mall Amin Yang penting doanya dulu Ayo 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 Dagangan kita kualitas nomor satu ini Nanti ajaran disini kita buat Nanti kita putih dua dana yang anggarnya Oh iya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau tahun baru Iki Masari apa mas Apa yang ada di situ Eh Ini mau ngutang ga usah ngoket Oh Nami cari mercon Tahun baru pakai mercon Waduh Kalau mercon Mas Enggak ada mas Ini bukan toko rudal mas Tapi nanti mungkin bakalan kita lengkapi semua nih Apa kebutuhan manusia-manusia yang ada disini Akan kita siapkan semua Ya Malam tahun baru itu harusnya ada mercon Kebakaran untuk ayam Daging gitu Wah itu penyiksa mas Jangan dibakar Direbus aja Bagusnya Kita bawa apa nih Makan-makaran banyak nih disini Yang cemilan-cemilan aja mas Ada nih ya Ini kan kita mau menyambut tahun baru ini disini Jadi Segala kebutuhan peralatan itu harus disiapkan Toko kita semua lengkap Kebetulan Apa yang dipesan Lagi habis Lagi habis ini Lagi habis ini Lagi habis ini Keren Apa itu Roma Iramat Malam tahun baru Malam cakep tadi Dijual-dijual Jangan Yang ini ga dijual Ini warisan ini Yang lain aja Ini apa yang bisa dimakan Lengkap Yang penting ada uangnya Itu aja Iya Kalau usul duit tuh gampang dia Oh iya udah Logok silahkan Tapi tunggu dulu Kami datang disini Mau mengutip Mengutip apa lagi nih Baru buka Belum ada pelanggan Tapi udah laku Banyak laku Banyak barang habis Iya Cumananya Iya kan kemarin Jadi bot mau disewa Kami ga ada polos Ini kita mau buat acara Untuk persiapan menyambut Bulan Muhammad Haram Yang kita buat Pesta kecil-kecil lah Di Kampung Dita Maka kami setiap Warung Kami datangin Untuk Ini siapa Pak Kartis Ini salah pilih Panitia Gimana Cuman Kalau Panitianya Kayak gini Tolong dikoreksi Tolong Bilang sama Pak Kartis Panitia itu Yang orang paham Banget Yang masalah Muharoman Suruhan itu Harus yang paham Ya kami paham Kami berdua Kami berdua Kami berdua Kami berdua Tapi masalah-masalah yang kegiduan Itu Sampen harus tanya sama hal Ya Mas Tak kasih tau aja langsung Setiap tahun kita laksanain Iya tiap tahun Tapi banyak warga-warga itu yang Biasa aja Kenapa? Karena banyak Ya apa ya Hal-hal yang masih kurang pas Tak sampein aja sama sampein-sampeinnya Tahun lalu banyak korekian Kurang bagus Karena apa? Kalian-kalian ini Tidak konsultasi dengan orang yang benar Sebutkan siapa orang yang benar? Obat batu asa gak nih? Masa kalau baru gak asik Gini Kemarin udah kita evaluasi Sudah kita perbaiki Tahu nih Ini kita buat yang lebih meriah lagi Udah dengeri dulu Dengeri dulu Sampein ini masih Aduh pendidikannya masih Terutama pasti Aduh Enggak Ini tak kasih tau sama sampein ini Ini yang udah lulusan pada epokan mana ini Nah Tak kasih tau sama sampein Kalau yang masuk bulan suruh itu Maksudnya kalau Bahasa kaminya suruh Tapi kalau Bahasa kalender kalian itu mungkin Mahrum Tapi sama aja itu intinya Malam satu suruh itu adalah malam keramat Jadi gak sembarangan mas Iya mas Iya mas Iya nyambutnya bukan sembarangan Pakai bakar-bakaran gini Jadi Kalau orang-orang sakti berilmu Ya Kayak kakek-kakek kita dulu itu Itu malam itu Itu kita buat malam istimewa Untuk memandikan Pusaka-pusaka Oh Keris yang dirumah itu juga bisa Iya Bener Betul-betul ya Dimandikan Makanya sampein ini Kurang ajar Keris untuk ngupas bawang ini Kurang ajar Iya Ya sama juga gak ada Pisangnya Makanya malam satu suruh itu Kebanyak amal Ibadah Katanya juga gak boleh warimahan Nah itu bener itu Mas bener nih Padahal kita ini mah yang kedua Padahal senter lagi Aduh Mas kan Kedua Satu aja belum Kedua Oke Tapi ini mas Janganlah Buat acara itu Pas di bulan suruh Panas Mas kenal sama Pak Sugiyoro Apa Sugipto Sugipto itu kenal mas Itu kan kemarin dia nikahkan anaknya Mas Pas di bulan suruh Udah tak bilang Jangan Itu bulan panas Oh iya Ngeier Ngeier Oh Gak mati Cuma keluarganya mulat marit Anaknya mas Kasian kita Uh Padahal masih muda Udah jadi janda Eh Iya Berapa tahun Wah Mas Jangan menyaingi mas ya Itu udah diincer-incer sama kita mas Jangan yang itu Yang lain aja Bulan panas ini maksudnya bulan apa Enggak bagus dia untuk dibuat acara Emang harus bulan maharap itu bulan panas sendiri aja Oh jangan Nunggu bulan lain Jangan pas mau apa Suruh Yang kedua ini udah pada mau Mau adem gak Mau adem gak Sampai Mau langgeng gak Karena tak kabari Jadi Pas malam suruh itu Makanya orang itu bawa Buat kegiatan yang positif-positif Contoh Nanggap wayang Kayak gitu Ini nanggap apa Jogetan Astaghfirullahaladzim ya Allah Bagus nanggap wayang Oh Begadang sampean nih Dua Supaya Itu banyak ilmu pengetahuan itu dalam perwayangan Apalagi makhluk-makhluk kayak sampean nih Makhluk-makhluk kayak rahwana ini Ini harus terus dibimbing supaya bagus Nah Zaman sekarang itu Gak ada lagi ceritanya main wayang-wayang Betulah Ya Zaman sekarang kan Buatnya acara-acara Kayak Ada Apa namanya itu bang Yang Meledak-meledak di atas itu Mas Itu biar lebih meriah dia Astaghfirullahaladzim Masnya tak lah Tak sampe ini sama masnya Itu termasuk hal yang mubazir Itu gak bagus Bagus sampean boleh nih Kacang-kacangan Makan-makan disini Eh Gak asik Gak asik Pak Kalau gak boleh nikah 5 orang Kita harus tanya Ustadz Eh 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 Sampean kamu ken Ustadz Ngapain Eh Eh Itu cuma label aja Aku ini Kalau udah keluar dari warung Wuh Berapa jamaah itu yang manggil-manggil Untuk suruh ngisi-ngisi Yang berdaya Pak selamen ikrut Itu ngelundaman Nah Jadi sobat yang dia ngejari orang-orang Itu kemarin ada pengemis Minta doa Tak doain Alhamdulillah Coba doanya apa Jadi pemulung dia Udah gak ngemis lagi kan lumayan kan Alhamdulillah kan Doaku ini mustadzab Eh Sampean gak ngerti Ini berapa nih Intinya berapa nih Pak sampai kasih Ini belum apa-apa Ah Harusnya sih uang ini Ya iyalah ini kan Mengarung juga ada juga kurma kayaknya Kurma ada Ada Mas Mas mau Ini produk terbaru kita nih mas Hehehe Ini Oh Kan Romaden masih lama lagi Hah Ini jual leceran mas Ya udah kan Kurma tuh kan khusus di pulang Romaden aja pas sampe jual Bilang aja sampe gak punya duit Alhamdulillah Itu kurma apa Ini Kurma Hehehe Kurma Arab Hehehe Kurma kan memang dari Arab Iya makanya itu Tak kasih tau sampean Iya Ada juga kurma-kurma yang dari sini Ya kelebihannya apa Kelebihannya ini di beratnya mas Oh iya Iya berat nih mas Lebih Lebih ya Bener Ini kok ditamprokan ke kepala sampe gendol nih Hehehe 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 Mau beli gak ? Murah aja nih Kan memang pahamnya nanya tadi bukan Oh ya mas Murah mas Ini Nanti kita buat malam tahun baru Ini kumpung lagi promo nih 500 ribu aja mas Iya betul Ini diri lastor pun gak dapet dari harga segitu Iya soal tau sampean Banyak produk kita Emang dateng kesini cuma minta duit Dasar kiri Nah banyak ngutip Mana duit yang cincin dulu Belum apa-apa Udah diminta duitnya mana Lagi duit tadi ya Tapi ada kopi-kopi Banyak Pertanyaannya duitnya ada gak Kasih panggung Katanya kita gak ada duit Iya lah Ini apa yang bisa dimakan Ya banyak bisa dimakan Uangnya ada gak Itu adanya Ya ada lah Masa kini disini kami mau ngutang Ini kerupuk kayaknya Oh iya diambil aja Agak licin mas Ayo ambil Diambil aja Kalau gak mau gak apa-apa Hati-hati lah bos sampe Licin maaf Saya ambil satu juga ya mas Dibayari nanti mas ya Cun kali Kayak tenor sebelah ya mas Cun-cun Apartment kalau udah berkembang warung ini Gitu besar lagi Makin melebar dia Buat Rencana itu kalau apa-apa Kebebasan lahan tuh Biar lebih patin deh lagi Udah gini aja mas Nanti kalau masalah apa Masalah muharoman Bagus sama aku aja nanti Kalian berdua tuh keliling dulu Cari uang yang banyak Nah kemudian nanti Baru kita buat acara Yang paling penting Ibadah pas bulan muharom itu Gak boleh Gak Malem Sampean tahajud Berapa 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 Oh sebanyak-banyaknya mas Oh iya Kalau bisa sampai Pinggang sampean putus Jikir-jikir Minum Wuh Gak ngantung-ngantul ya Kita kasih Diskor lah ya mas Ini kalau sama orang lain Satu juta Sama mas Tujuh ratus ribu aja Ini udah ngeteng Kadang-kadang ada itu Harga tujuh ratus Ini Kayak di tempat wisata loh Dimana lagi Sampai ini bisa Ngadem Belik di warung ini Jadi di malam itu Banyak jikir Jikir Ibadah Lajut Ini gak banyak Keprok-keprok Oh yang sebelah Boleh itu Gitu-gitu Jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini baru beli Ini yang ini Insya Allah Ada karang baru Gimana Ada acara kita Sat Lagi cari apa Sat Tadi saya dari Implanari Mas Dengan denger suara heboh Yang rame Oh iya Memang toko kita ini Selalu rame Ada diskon Gimana nih mas Salamat Iya Kita mengutip Sat Oh Untuk apa itu Ya Untuk acara kita nanti Ini lagi berdebat Sama mas Pernah Saya gak boleh Malam tahun baru Keyboard Pakai musik Pakai mercer Namanya tahun baru Ceritanya mau Mengadakan perayaan Iya Makanya itu Orang ini kan Makhluk manusia yang agak Ilmunya cetek Badannya aja tinggi Ilmunya gak ada apa-apa Makanya tak bimbing Supaya mereka Bayang Nanti Nanti cik kok Wah Tidak itu Sudah cerita lagi Lagi-lagi-lagi Lagi-lagi 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 Gimana Gimana tadi Sampai mana tadi Saya lupa Bayar Saya ceritakan dari awal Jadi dari awalnya itu Allah itu menciptakan Adam A.S. Oh gak Kejauhan ya Kejauhan Jadi orang ini kan Mau buat acara Muharman nih Kalau bahasa saya Suruhan lah Jadi orang ini Gak paham Masalah suruh-suruhan gitu Makanya tak bimbing Supaya mereka Gak cesar Orang ini Mau meledakkan apa Penduduk langit Mau ditembak-tembak Oh kayak main kebang api Gitu Astagfirullah Kan bahaya Makanya tak suruh Malam Muharman itu Perbanyak ibadah Perbanyak ibadah Karena itu malam Yang memiliki keutamaan Yang sangat luar biasa Malam satu suruh Yuk kan Yuk Berarti satu sisi Ini Bang Pahmi sama Pak Padil ini Bang Padil ini Mau mengadakan acara Tahun Baruan Betul Udah gitu Bang Pahmi ini Astagfirullah Gak paham Masa katanya Dia mau nikah lagi Di bulan Muharman Itu kan berbahaya Berarti ada dua masalah Sebenarnya banyak Dia datang aja Udah masalah Sebenarnya nih Oke satu-satu Kita bahas Yang pertama Sebelum lupa Keris-keris yang di rumah itu Katanya harus di Harus dimandik Tadi ritual di Surau tadi ya Iya itu wajib itu Istilahnya setahun sekali Yang mandi Tidak sampai salamit Suat tahajib berbanyak Kalau jikirnya itu Sampai tidur Itu ritual dari Bagian dari ritual Untuk menyambung Lama Haram tadi Mandikan itu tadi Gak? Keris tadi? Ya itu keris Betul lagi Oke bu Oke satu-satu yang kita bahas Yang pertama itu tadi Masalah perayaan Yang tadi Bang Pahmi Sama Bang Fadil Itu mau merayakan Sebagaimana Mungkin anggapannya Kalau mereka di luar Islam Itu ada perayaan Tahun Barunya Kita juga kan punya Tahun Baru Islam Maka kita rayakan Sebagaimana mereka merayakan Seperti itu kurang lebih Supaya asik kan Supaya asik Artinya ada tandingan lah Gitu ya Kalau Pak Selamat Tadi malah dibawa Udah kita rayakan Secara Islami Dengan Tiba ada Ayo kan Ini dulu yang kita bahas Yang pertama Perlu kita dudukan Jadi Nabi itu dulunya Itu sebetulnya udah Perkara seperti kita ini Mengadakan perayaan Itu di jaman Nabi udah ada Waktu Waktu suatu hari Nabi datang Ke penduduk Madinah Jadi Madinah itu Ternyata mereka punya Perayaan juga Mereka itu punya Dua Dua hari perayaan Yang mereka disitu Bermain-main Yang mereka disitu Apa namanya Minum-minum Makan-makan Pokoknya Bersenang-senang lah Disitu ya Dan itu Di masa Di waktu Jahiliyah Jadi mereka Rayakan Adakan secara Secara jahiliyah Secara yang salah Makan Nabi mengatakan Wahai Penduduk Madinah Sesungguhnya aku tahu Di kalian itu Ada dua hari perayaan Dua hari perayaan Yang itu Kalian buat Sebagai tempat Bermain-main Bersendagurau Berpesta-pesta Yang itu adalah Bagian dari Jahiliyahnya kalian Dan Allah telah Menggantikan yang Lebih baik lagi Allah berikan kepada Kalian dua hari Untuk perayaan Apa itu Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha Itu adalah Waktu Dimana kita Memang merayakan Merayakannya dengan Cara yang Contohnya baik Apa Merayakannya dengan Makan Minum Mengunjungi Sulaturahmi Oh iya Ustaz Minumlah dulu Ustaz Mumpong Ini gratis Masa Selamat Wah Gratis Rukil Masa Disini Gak ada cerita Barang gratis Ini kasih diskon Mas Oke Baik 2003 Nah jadi disitu Ditegaskan bahwasannya Perayaan dalam Islam itu ada Tapi perayaan dalam Islam itu adalah Idul Fitri Dan Idul Adha Rasulullah mengatakan Ini yang lebih baik bagi kalian Jadi bukan Bukan tahun baru Padahal di masa Nabi Tahun baru juga tetap ada Emangnya Gak mungkin gak ada Di zaman sahabat juga ada Tapi mereka tidak melakukan Yang namanya Merayakan hari Tahun baru Karena kita khawatir jatuh kepada Tesabuh Bukankah yang merayakan Itu adalah mereka Yang di luar agama kita Apalagi dengan cara Metode yang sama Seperti mereka Kita buat kembang api Kita bakar-bakar nanti Ya kan Bahkan disana Kalau mereka dengan Minum-minumannya Dengan musiknya Dengan segala macam Yang disana Terdapat Kemungkaran Itu kita harus Menjauhinya Nah Ustaz gak buat cabut sejarah Mungkin Ustaz Sejarahnya itu kan Kalender tahun itu Muncul di jamannya Umar bin Khotob Ya betul Jadi Ya mereka mungkin Belum tahu Dia ngerayang-nerayang Tahun baru Di zaman sahabat Ya iyalah Kan belum dihitung Itu Hitungannya ke zaman Umar Itu baru dihitung Ketika Nabi Hijrah Baru hitung Satu, dua, tiga Ya kan Bagaimana 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 Oke di zaman Nabi Nabi belum lah Ada misalnya Tahun barunya itu Tapi di zaman sahabat Itu udah ada Di zaman Umar Tadi Ditemukannya Ditentukannya Disiapkannya Oh ini kita tetapkan sebagai Tahun barunya Atau Mulai dari Awal menghitung harinya Untuk orang Islamnya Nah berarti kan Di zaman Umar itu ada Di zaman Usman Kemudian setelahnya Dan setelahnya Tapi mereka tidak Mengadakan Acara-acara Seperti itu Bahkan Termasuk juga yang Dibilang Pak Selamat Udah kita Adakan acara Sebagaimana Secara Islami Nah secara Islami Ini Kita harus paham dulu Setiap Suatu amalan Yang kita anggap itu Adalah bagian dari ibadah Pak Selamat Menganggap ini ibadah Tadi kan Ya Segala kehidupan kita ini Apapun yang terjadi Itu harus Bernilai ibadah Ya kan Jadi ketika Kita menganggap ini Bang Pahmi Ini adalah bagian dari ibadah Kita butuh Apa namanya Konsepnya Rumusnya Sesuatu dianggap ibadah Ketika apa Ketika ada dalilnya Atau contohnya Dari Nabi kita Kita tidak dapatkan Itu ada Para sahabat Melakukannya Berlaku tabiin Tabiin Itu gak ada Melakukan hal itu Ya baik itu dia Berkumpul-kumpul Berjikil Bareng gitu ya Baca Al-Quran bareng Itu di malam Satu Muharrab itu Kita tidak dapati Padahal Kalau Allah memang itu baik Maka mereka akan Lebih dahulu Untuk melakukan Berarti Boleh nikah Ini masalah nikah pula Tadi gak boleh nikah kan Tidak dari mana Buktinya Cerih itu Sudah tak bilangnya Jangan nikah pas puluhan Itu kumat tangganya Itu nanti bakal gonjang-ganjing Karena menganggap Muharrab ini adalah Bulansia Itu anggapannya Ya itu mungkin bahasa lain Tapi Bahasa yang bagus itu adalah Bulan yang gak pas Untuk menikah Bulan panas Jadi kalau Nikah disitu Bawannya panas terus Itu disebabkan Karena bulannya Nah kita perlu Bukan untuk yang kedua Tapi kalau untuk yang kedua Gak apa-apa Nah jadi Yang perlu kita luruskan lagi Disitu ada Pernyataan bahwasannya Anggapan dalam masyarakat kita Bahwasannya di bulan Muharrab itu Atau bulan surah Kalau bahasa jawanya Itu dianggap adalah Bulan yang membawa Kesialan Atau panas Dibilang Pak Selamat tadi Nah itu adalah Agapan yang tidak Rasulullah mengatakan Apa Janganlah kalian mencela Kita tidak boleh beranggapan Seperti sholat Malam Itu jangan lepas itu Kalau ini setuju Karena kita memperbanyak ibadah Di bulan yang Seperti apa Bulan suci Awal tahun lagi Kita mengawali Itu dengan yang baik Pahalan itu pasti meningkat Kita boleh silahkan Kita boleh silahkan Membuat sesuatu yang Tidak ada contohnya dari Nabi kita Kalau kata Pak Selamat tadi Kalau bisa kita tiap malam Sholat Ya silahkan Lakukan Apalagi di bulan-bulan Suci seperti itu Itu kita memang Dianjurkan sangat-sangat Memperbanyak Amal ibadah kita Tapi tidak Tidak gara-gara itu Misalnya gara-gara tadi Kita mau Mandikan Dengan amalan Kita harus baca Ayat seribu dinar Atau ayat-ayat apa Yang dianggap Ini cocok Itu tidak benar Jadi kita tidak boleh Mengaitkan sesuatu Yang memang tidak ada Contohnya tidak ada Ajarannya tidak ada Anjurannya dari Nabi kita Itu lebih selamat Lebih aman Tapi gini Tapi itu kan Baik sebenarnya Ketika kita Tidak mesti Apa Jadi Begini Itu tergantung Orangnya Kalau memang Malas ibadah Di suri badah Ya tidak mau ibadah Juga Kalau wajah-wajah Seperti kita Kita ini Insya Allah Insya Allah Apa ini Apalagi Pas Taudbar Kita mau beli Apa ini Diam-diam saja Jadi Gitu ya Jadi Kalau Bang Pahmi Kita di berniat Untuk Dengan ibadah Itu Yang kedua Tadi ya Itu silahkan Boleh Kita tidak jadi Ngumpul Ya Cemana Ada Tidak gagal Ngumpul Ngumpul Di warung Sambil Ngopi-ngopi Atau 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 Tidak Salah Di sini Jangan Ledakan Langit Lagi Ya Kalau Tidak Mau ibadah Tidak 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 Kita Memang Kita Periksa Dulu Ibadah Yang Dilakukan Karena Banyak Tersebar Banyak Tersebar Ini Ada Tuntunannya Ada Maka Disitu Kita Butuh Dengan Ilmu Ada Ilmunya Baru Nanti Sampai Belajar Sama Aku Kalau Masalah Ilmu Berapa Itu Bisa Kita Itu Aman Ilmu Nika Tadi Aman Yakin Janda Mana Yang Terpikat Sama Aku Ya Cari Apa Jadi Jadi Mual Ini Lugia Aku Duduk Aja Kami Rencana Mengudip Bila 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 Boleh Terima kasih Banyak Informasinya Baik Semoga Acaranya Berhasil Kita Tidak Beli Mutang Aduh Ya Udah 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 Dihutangin Sini Bukan Beli Wakin Mal Kuh B은 Bad Bila Bila Bila